Pengadilan Negeri Kota Sorong kembali menggelar sidang lanjutan perkara tindak pidana lingkungan dan kehutanan dengan terdakwa Direktur CV Alko Timber Irian, Hengkok Budi Setiawan alias Mingho. Proses persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, salah seorang pegawai dari Kasia Bandaran dan Otoritas Pelabuhan, KSOP. Glenn mengaku seluruh kayu milik CV Alko Timber Irian dan Sorong Timber Irian II diberangkatkan ke Surabaya melalui Pelabuhan Sorong menggunakan jasa pengiriman SPIL. Pihak KSOP juga telah memeriksa seluruh dokumen pengiriman 81 kontener kayu sebelum kapal berangkat dari Pelabuhan Sorong. Pemeriksaan dokumen juga merupakan permintaan pihak SPIL yang mengajukan izin angkut barang menggunakan kapal. Pihak KSOP hanya memeriksa dokumen pengiriman, tidak melakukan pemeriksaan isi kontener. Lolosnya 81 kontener ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, akibat kurang komunikasi antara Pihak KSOP dan Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong. Ketua Majelis Hakim, Hanif Sar, sempat menegur jaksa penuntut umum sebab tidak menghadirkan dua saksi lainnya dalam perangkat. Jaksa diminta menghadirkan saksi yang mengetahui atau mengatur pengiriman kontener tersebut keluar dari Papua Barat. Jika saksi masih mangkir dari persidangan, Majelis Hakim mempersilahkan jaksa penuntut umum untuk memanggil paksa mereka. Sementara pada persidangan tersebut, saksi dari jasa pengiriman SPIL tidak dapat hadir dengan alasan masih berada di Kabupaten Maroke, Papua. Sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Senin dengan agenda persidangan setempat di Surabaya, Jawa Timur. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Tim Liputan, JTV mengabarkan.